Setelah beberapa saat, menunggu Ah Song dan Raging Bull beristirahat, eksperimen dimulai lagi. Kali ini, Ah Song mengenakan baju besi bagian dalam yang digambar oleh Ye Tianyun. Dia sekali lagi berdiri di depan Barbarian Bull, siap bertarung. Meskipun Li Yunhai berhasil menggambar susunan rune pada baju besi bagian dalam ini, susunan rune ini terlihat terlalu jelek, kekuatan pertahanan yang dapat diberikannya harus dibatasi. Ini tidak seharusnya, itu sudah pasti. Bahkan jika Master Li Yunhai menggambar armor bagian dalam, itu tidak sebagus yang dibuat oleh Master rune dari Pulau Yang Ning. Bagaimanapun, susunan rune pada armor bagian dalam ini disederhanakan, itu fungsinya tidak sebaik aslinya. Sepertinya baju besi bagian dalam ini tidak akan pernah bisa menahan dampak dari banteng yang mengamuk ini sebanyak enam kali. Orang-orang yang hadir berbisik. Dalam diskusi seperti itu, Raging Bull yang sudah lama gelisah, kembali menghampiri Ah Song. Bang-bang-bang-bang. Raging Bull menyerang lima kali berturut-turut, tetapi yang mengejutkan semua orang, armor dalam Ah Song tidak memiliki masalah apapun. Mungkinkah armor bagian dalam ini bisa menahan hantaman banteng yang mengamuk sebanyak enam kali, atau bahkan lebih? Untuk sesaat, semua orang merasa sedikit terkejut. Apa maksudmu lebih dari enam kali? Armor bagian dalam ini pasti tidak bisa menahan serangan ke enam. Mendengarkan seseorang di sebelahnya, Chen Jun Hao berbisik dengan suara rendah. Dia berkata begitu, tapi hatinya juga berantakan, karena jika armor bagian dalam lawan dapat menahan lebih dari enam serangan, dia akan dihabisi, dan mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya pada Pulau Yang Ning. Hu hu hu. Petik 2. Raging Bull menghela nafas berat, bersiap untuk serangan ke enam. Saat ini pemandangan sangat sepi, perhatian semua orang tertuju pada panggung, bahkan ada yang gugup hingga telapak tangan sudah berkeringat. Bagaimanapun, serangan ke enam sangatlah penting. Di sisi ini, Ye Tianyun dan Liu Gang juga sangat gugup. Baju besi bagian dalam ini ditarik oleh Ye Tianyun, dan pihak yang bertaruh adalah tuannya, jadi dia tentu berharap baju besi bagian dalam ini dapat menahan dampak selanjutnya dari banteng yang mengamuk. Adapun Liu Gang, dia berharap Chen Jun Hao akan dihukum, jadi dia tentu saja memiliki harapan yang sama. Matanya sedikit menoleh, dan dia langsung terkejut melihat ekspresi Lin Long, karena dia menemukan bahwa Lin Long masih memiliki ekspresi santai di wajahnya, seolah momen menegangkan di atas panggung tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah dia begitu percaya diri, atau apakah dia memiliki ketahanan psikologis yang kuat? Memikirkan penampilan Lin Long selama ini, Liu Gang langsung berpikir sendiri. Pada saat inilah dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, mustahil baginya untuk melampaui pemuda di hadapannya ini. Sementara Liu Gang memikirkan hal ini, Barbarian Bull telah menyerang Ah Song. Bang! Di tengah suara tabrakan, Ah Song terlempar sekali lagi. Saat dia mendarat, tatapan semua orang langsung terfokus pada armor bagian dalam miliknya. Tidak ada masalah. Sepertinya tidak ada masalah dengan armornya. Dengan kata lain, pada saat ini, baju besi bagian dalam Ye Tianyun telah diikat dengan baju besi bagian dalam litong. Jika baju besi bagian dalam ini dapat menahan dampak banteng lagi, maka Ye Tianyun akan menang. Luar biasa, armor ini sebenarnya bisa menahan enam serangan. Kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Tentu saja, armor dalamnya sama. Untuk sesaat, kerumunan itu gempar. Wajah Chen Junhao menjadi jelek untuk pertama kalinya. Lawan kini berada dalam posisi tak terkalahkan. Jika baju besi bagian dalam dapat menahan serangan lain, Chen Junhao hanya dapat kembali ke rumah dan meninggalkan Pulau Yangning. Namun, masih ada harapan. Jadi, dia masih bisa menstabilkan tubuhnya yang jelas-jelas gemetar. Litong di sebelahnya mengepalkan tangannya erat-erat. Li Yunhei ini, bagaimana dia bisa menyusulku? Litong berpikir dengan enggan di dalam hatinya. Setelah kejutan tersebut, mata semua orang sekali lagi terfokus pada panggung, karena Ah Song dengan cepat berdiri, dan barbarian Bull juga telah bersiap untuk pukulan ketujuh. Akankah baju besi bagian dalam ini mampu menahan serangan ketujuh dari banteng barbar itu? Pikiran ini terlintas di benak setiap orang. Pada saat ini, bahkan Wang Han dan yang lainnya sedikit gugup, karena jika armor bagian dalam ini dapat menahan tujuh serangan, itu berarti kekuatan pertahanan dari armor bagian dalam yang telah selesai sepenuhnya berada di atas armor bagian dalam yang mereka buat. Di bawah pengawasan penonton, banteng di atas panggung mulai berakselerasi. Ia memelototi Ah Song dengan mata merahnya yang besar, dan tanduknya bersinar dengan cahaya dingin seolah ingin menembus Ah Song di depannya. Bang! Ah Song dipukul lagi, dan ketika Ah Song mendarat, mata semua orang sekali lagi terfokus padanya. N. Ada celah di armor bagian dalam. Orang-orang yang bermata tajam segera menyadari hal ini. Ada celah, armor bagian dalam ini tidak dapat menahan serangan ketujuh. Chen Jun Hao, yang sangat gugup, segera berteriak kegirangan. Bodoh! Mendengar teriakan Chen Jun Hao, semua orang memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Alasannya adalah karena Ah Song baik-baik saja, dan karena Ah Song baik-baik saja, itu berarti armor bagian dalam dapat menahan serangan ketujuh. Sekalipun sekarang telah berubah menjadi ketiadaan, hal itu tidak dapat mengubah fakta ini. Chen Jun Hao, perhatikan baik-baik, Ah Song baik-baik saja, belum lagi armor bagian dalam hanya ada sedikit retakan. Seseorang mau tidak mau berkata demikian. Mendengar suara seperti itu, Chen Jun Hao, yang sudah sadar, segera jatuh ke tanah. Karena kebenarannya membuktikan bahwa armor bagian dalam mampu menahan serangan ketujuh. Chen Jun Hao, dia, Chen Jun Hao, tersesat, tersesat sepenuhnya. Saat Chen Jun Hao terjatuh ke tanah, Ah Song berdiri lagi di atas panggung. Guru Wang Han, haruskah kita menghentikannya? Su Feng, yang berada di samping Wang Han, buru-buru bertanya. Karena pelindung bagian dalam sudah retak, jika Ah Song tidak dapat sepenuhnya menahan benturan banteng, kemungkinan besar dia akan terluka, dan dalam kasus yang serius, dia bahkan mungkin mati di tempat. Tidak, menurutku armor bagian dalam ini pasti bisa menahan serangan banteng yang kedelapan. Wang Han mengulurkan tangannya dan menghentikan Su Feng, yang hendak melangkah maju untuk menghentikan banteng itu. Apakah baju besi bagian dalam ini masih bisa menahan serangan banteng yang kedelapan? Menurut saya, masih ada harapan, lagi pula hanya ada sedikit celah. Jika itu benar-benar dapat menahan serangan kedelapan, maka lingkaran sihir rahasia sederhana yang utuh ini pasti akan sebanding dengan lingkaran sihir rahasia kelas satu yang asli. Melihat tidak ada seorang pun di atas panggung yang keluar untuk menghentikan banteng yang akan bertabrakan dengan Ah Song lagi, semua orang tahu bahwa Wang Han dan yang lainnya bermaksud untuk membiarkan eksperimen tersebut dilanjutkan. Pada saat ini, perhatian semua orang sekali lagi terfokus pada panggung, mereka untuk sementara melupakan Chen Jun Hao yang lumpuh di tanah. 632 Bang! Suara lain terdengar, dan Ah Song terlempar lagi. Namun, tidak seperti sebelumnya, kali ini Ah Song tidak langsung berdiri. Melihat Ah Song tergeletak di tanah, kerumunan orang tidak bisa tidak khawatir bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Jika sesuatu terjadi pada Ah Song, armor bagian dalam hanya akan mampu menahan tujuh pukulan dari banteng tersebut. Su Feng, yang sangat khawatir, ingin segera bergegas. Namun, saat dia melangkah maju, Wang Han, yang berada di sampingnya, menariknya kembali. Su Feng, tidak apa-apa, kata Wang Han. Benar saja, Ah Song perlahan berdiri setelah beberapa saat. Ah Song, kamu baik-baik saja, Su Feng bertanya. Tuan Su, saya baik-baik saja. Saya hanya merasa sedikit pengap sekarang karena saya tidak tidur nyenyak tadi malam. Lihat, saya masih bisa membunuh seekor banteng. Ah Song dengan cepat memberi isyarat. Melihat Ah Song baik-baik saja, penonton tidak bisa menahan nafas lega. Hanya Chen Jun Hao dan yang lainnya yang mengutuk dalam hati. Mengapa Ah Song tidak terjatuh? Pada saat ini, ekspresi Chen Jun Hao secara alami sangat jelek karena dia telah kalah total. Berdasarkan situasi saat ini, jelas bahwa baju besi bagian dalam Li Yun Hai dapat menahan delapan serangan banteng bahkan tanpa melihatnya. Terlebih lagi, permukaan armor bagian dalam sepertinya tidak mengalami banyak kerusakan, seolah-olah bisa menahan serangan banteng berikutnya. Armor bagian dalam Li Yun Hai terlihat sangat lemah, namun bisa menahan delapan serangan, dan bahkan bisa menahan sembilan serangan. Saat ini, semua orang terkejut. Pada saat yang sama, banteng itu mengaum dan menyerang Ah Song lagi. Bisakah baju besi bagian dalam ini menahan serangan kesembilan dari banteng biadab? Pada saat ini, pemikiran ini terlintas di benak semua orang. Saat pemikiran ini terlintas di benak semua orang, sesosok tubuh telah muncul di depan banteng itu. Hanya dengan satu tangan, sosok itu sudah meraih tanduk banteng. Tidak peduli seberapa kerasnya banteng itu berjuang, itu sia-sia. Orang ini secara alami adalah Master Rune kelas 6, Wang Han. Guru Wang Han, ada apa? Melihat situasi ini, seseorang mau tidak mau bertanya. Kebanyakan orang juga sedikit kecewa. Mereka ingin melihat apakah baju besi bagian dalam dapat menahan serangan kesembilan banteng itu. Meskipun armor bagian dalam terlihat bagus di permukaan, itu tidak dapat lagi menahan serangan apapun. Wang Han menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mengulurkan tangannya untuk menepuk Ah Song. Begitu dia selesai menamparkan, lebih banyak retakan muncul di armor bagian dalam. Bahkan ada beberapa tempat yang muncul lubang. Dari kelihatannya, jika Barbarian Bull benar-benar menyerang, Ah Song pasti sudah mati. Memikirkan konsekuensinya, sedikit keringat dingin muncul di punggung semua orang. Meskipun baju besi bagian dalam ini tidak dapat menahan sembilan dampak dari banteng, namun sudah sangat mengesankan bahwa ia dapat menahan delapan dampak. Bagaimanapun, baju besi bagian dalam yang dibuat oleh para mentor di Pulau Yangning hanya dapat menahan sepuluh dampak. Adik Li Yunhai, masa depanmu tidak terbatas. Banyak orang langsung memuji Ye Tianyun. Ye Tianyun tidak tahu bagaimana menjawabnya, dia hanya berdiri diam, tampak seperti dia berada ribuan mil jauhnya, tetapi semua orang tidak peduli, lagi pula, bakatnya ada di sana, dia mungkin melampaui mereka di masa depan. Saudara Lin Li, kamu benar-benar berhasil menggunakan metode baru ini sejauh ini. Kamu pasti sangat kuat untuk memiliki murid seperti Li Yunhai, bukan? Beberapa orang mulai bertanya tentang kekuatan Lin Long. Saya hanya memiliki kekuatan Rune Master kelas 3. Hanya saja saya belajar dari Rune Master yang cukup bagus, jadi saya tahu beberapa metode yang tidak dimiliki orang lain. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Oh, mendengar perkataan Lin Long, orang yang bertanya jelas kecewa. Lagi pula, Master Rune kelas 3 hanyalah selusin sepeserpun di Pulau Yangning, dan mereka sama sekali tidak layak menerima sanjungan. Baiklah, sekarang, aku yakin semua orang tahu bahwa adik laki-laki Li Yunhai telah memperoleh kemenangan terakhir, Wang Han mengumumkan. Selanjutnya, saatnya mentabulasikan hasil yang lain. Setelah menghabiskan beberapa waktu, Su Feng dan Zhang Xuan mendapatkan hasil. Dari sekian banyak orang yang berpartisipasi, 70 persen telah lulus ujian dan mampu memasuki Pulau Yangning. Meskipun kekuatan murid Liu Gang, Li Qing, lebih buruk daripada Li Tong dan Ye Tianyun, namun dia tetap berhasil mencapai daftar terakhir. Sebelum hasilnya diumumkan, banyak orang yang mengetahui tentang pertaruhan antara Lin Long dan Chen Jun Hao sudah datang ke sisi Li Tong, berharap Li Tong akan menjadi murid mereka. Alasannya tentu saja karena Chen Jun Hao tidak akan bisa memasuki Pulau Yangning, dan Li Tong akan menjadi murid tanpa guru. Tentu saja, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini. Mereka menyukai Li Tong bukan hanya karena Li Tong lulus penilaian, tapi juga karena bakat Li Tong. Di masa depan, Li Tong pasti akan menjadi Master Rune yang baik di Pulau Yangning. Pada saat itu, identitas orang yang menjadi tuannya pasti akan meningkat. Chen Yu marah dengan tindakan memanfaatkan situasi ini, dan wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Namun, dia hanya bisa diam-diam menyimpannya di dalam hatinya. Bagaimanapun, Chen Jun Hao tidak memenuhi harapannya. Meskipun orang-orang ini juga melihat ekspresi Chen Yu dan tahu bahwa mereka telah menyinggung Rune Master kelas 5, jika mereka bisa mendapatkan murid seperti Li Tong, pelanggaran seperti itu bukanlah apa-apa. Saat ini, Chen Jun Hao menundukkan kepalanya. Dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Dia tanpa daya mendatangi Lin Long, dan kemudian menyerahkan kartu uang Pulau Yangning. Ini 30 juta dolar Yangning, kata Chen Jun Hao dingin. Setelah mengambil kartu uang, Lin Long memindainya dengan Divine Sense-nya. Setelah memastikan bahwa memang ada 30 juta dolar Yangning di dalamnya, Lin Long menyimpannya. Selamat atas kemenangannya. Namun, kamu pasti akan membayar harganya di masa depan. Setelah mengatakan itu dengan penuh kebencian, Chen Jun Hao dan Chen Yu pergi dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Pada saat ini, orang-orang di sekitar yang untuk pertama kalinya mengetahui bahwa pertaruhan antara Lin Long dan Chen Jun Hao begitu besar tidak bisa menahan keributan. Chen Jun Hao hanya menyebutkan 30 juta dolar Yangning, dia tidak mengatakan akan pergi. Tetapi Lin Long tidak khawatir Chen Jun Hao tidak akan pergi. Lagi pula, tanda kontrak bukanlah lelucon. Jika Chen Jun Hao tidak pergi, konsekuensinya tidak dapat ditanggung. Setelah Chen Jun Hao dan yang lainnya pergi, Wang Han juga datang ke Lin Long bersama Su Feng dan yang lainnya. Saudara Lin, kami ingin mengundang Anda dan beberapa rune master dari Pulau Yangning untuk mempelajari susunan rune kelas 1 yang tergambar pada baju besi bagian dalam. Bagaimana menurut Anda? Wang Han berkata sambil tersenyum. Penguasaan Ye Tianyun atas metode baru ini jelas tidak sebaik Lin Long, jadi dia tentu ingin Lin Long bergabung. Tidak perlu melakukan itu. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, begitu mereka mendengar kata-kata Lin Long, wajah Wang Han dan yang lainnya langsung menjadi jelek. Awalnya kesan mereka terhadap Lin Long sangat baik, namun karena perkataan Lin Long, langsung berubah. Semua orang di sekitar juga terkejut. Bagaimanapun, Wang Han adalah rune master kelas 6, dia merendahkan dirinya untuk mengundang Anda, tetapi Anda sebenarnya tidak menaruh perhatian padanya. Biarkan saja Yun Hai pergi, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Tidak apa-apa juga, Wang Han berkata dengan ekspresi kaku. Meskipun dia tidak senang, dia tidak bisa putus asa karena ini, yang terpenting adalah Li Yun Hai masih bisa berguna. Alasan mengapa Lin Long menolak adalah karena dia tidak akan menghabiskan waktu untuk masalah sepele seperti itu, belum lagi Ye Tianyun juga berguna, Wang Han dan yang lainnya juga bisa meluangkan waktu untuk menyempurnakan susunan rune kelas 1 yang asli. Apa yang seharusnya menjadi pemandangan bahagia dengan cepat bubar? Banyak orang yang diam-diam mengira Lin Long tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, tapi bagaimana Lin Long bisa menanggapi hal seperti itu dengan serius. 633 Saat ini, di sebuah kamar di Pulau Tingjiang, Chen Junhou berkata dengan keras kepada Chen Yu, Paman Chen Yu, saya ingin Lin li mati. Mendengar ini, Chen Yu terkejut, Junhou, apakah kamu gila? Jika berada di tempat lain, Chen Yu tidak akan berpikir demikian, tetapi sekarang dia berada di Pulau Tingjiang. Meskipun Pulau Tingjiang tidak berada di Pulau Yangning, dan tidak dapat menerima perlindungan penuh dari formasi Pulau Yangning, namun karena dekat dengan Pulau Yangning, ia tetap mendapat perhatian. Begitu Chen Junhou ingin pindah ke sini, formasi rune akan dapat mendeteksinya, jadi Chen Yu sangat terkejut. Paman Chen Yu, aku tidak peduli, aku harus membunuh Lin li sekarang, aku harus membiarkan dia membayar harganya, aku harus memberitahu dia konsekuensi menyinggung perasaanku, Chen Junhou. Chen Junhou berkata dengan dingin. Saat ini, dia tidak gelisah seperti sebelumnya, tetapi semakin dia seperti ini, semakin dia bertekad. Junhou, pikirkan baik-baik, meskipun ini bukan di Pulau Yangning, tapi juga dilindungi oleh formasi rune. Chen Yu mengerutkan kening. Paman Chen Yu, aku tahu kamu punya cara, kata Chen Junhou masih. Chen Yu tidak menjawab. Melihat Chen Yu tidak berbicara, Chen Junhou berkata lagi, Paman Chen Yu, kamu juga tahu bahwa kakakku telah menjadi kepala keluarga Chen. Selama aku ingin melakukan sesuatu, kakakku akan mendukungku, bukan untuk mendukungku. Sebutkan bahwa aku telah dipermalukan seperti ini. Mendengar ini, Chen Yu hanya bisa menghela nafas, karena Junhou sangat ngotot, maka aku akan memikirkan caranya. Sebagai keluarga rune, keluarga Chen bukanlah keluarga kecil. Meskipun dia sekarang adalah seorang guru di Pulau Yangning yang telah memberikan kontribusi tertentu, dia masih harus bergantung pada keluarga Chen dalam aspek tertentu. Oleh karena itu, Chen Yu akhirnya memilih untuk berkompromi. Lagi pula, seperti yang dikatakan Chen Junhou, saudara laki-laki Chen Junhou, Chen Junyu, sangat memanjakan saudaranya. Selama dia mendengar bahwa saudaranya telah dipermalukan, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Jika dia tidak melakukan apa yang dikatakan Chen Junhou, dia pasti akan berselisih dengan Chen Junyu. Terima kasih, Pak Aman Chen Yu. Chen Junhou segera berkata dengan gembira. Chen Yu segera berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang Anda tanyakan kepada saya sebelumnya adalah benar. Memang ada organisasi pembunuhan bernama Dark Shadow di Pulau Yangning. Organisasi ini hanya dapat melakukan pembunuhan di luar Pulau Yangning, termasuk Pulau Tingjiang ini. Alasannya adalah bahwa ada orang-orang yang dekat dengan panki di organisasi ini yang mengetahui cara memblokir sementara perlindungan formasi rune di pulau ini. Menurut spekulasi masyarakat, panki juga seharusnya tahu tentang organisasi ini, tapi dia mengiyakan keberadaannya. Pasti ada alasan yang tidak kita ketahui. Demi menjaga martabatnya, dia tidak mengizinkan orang-orang ini melakukan hal-hal mencurigakan di Pulau Yangning. Ketika Chen Junhao mendengar ini, dia berkata dengan gembira, kalau begitu, Paman Chen Yu, kamu ingin orang-orang dari organisasi bayangan gelap mengambil tindakan. Tepat. Chen Yu mengangguk, lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, namun, kamu tidak boleh membocorkan masalah ini. Jika tidak, bahkan jika aku atau saudaramu keluar atas nama keluarga Chen, mereka mungkin tidak dapat melindungimu. Mengerti, Chen Junhao mengangguk dengan hati-hati. Dia tahu bahwa Chen Yu tidak bersikap khawatir, jadi dia tidak berani mengabaikannya. Namun, Paman Chen Yu, bisakah Anda meminta mereka untuk bergerak secepat mungkin? Saya ingin melihat pria itu berlutut di depan saya sebelum saya meninggalkan Pulau Yangning, kata Chen Junhao. Meskipun rune kontrak sudah berlaku, ada batas waktunya. Dia tidak harus meninggalkan Pulau Yangning dalam waktu 24 jam, dan tanda kontrak hanya akan menghukumnya jika dia tidak meninggalkan Pulau Yangning setelah 24 jam. Saya akan mencoba yang terbaik, Chen Yu mengerutkan kening. Lagi pula, aku tidak cukup kuat untuk membuat orang-orang dari organisasi bayangan gelap segera mengambil tindakan. Aku hanya bisa memindahkan mereka dengan keuntungan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Paman Chen Yu. Oke, aku akan keluar dan menghubungi mereka, kata Chen Yu sebelum meninggalkan ruangan. Lin Li, ini adalah konsekuensi dari menyinggung perasaanku. Chen Junhao berkata dengan keras sambil mengepalkan tinjunya. Dia belum pernah dipermalukan di depan umum seperti ini sejak dia masih muda, jadi dia tentu ingin menggiling tulang Lin Long menjadi abu. Lin Long tentu saja tidak mengetahui hal seperti itu. Saat ini, dia masih bermeditasi dengan tenang di dalam kamar, berlatih, rekaman dan tian. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Ketika Ye Tianyun membuka pintu, dia melihat seorang pemuda berusia 20-an berdiri di luar. Dia mengenakan seragam unik Pulau Yangning. Setelah melihat Ye Tianyun membuka pintu, dia dengan hormat berkata kepada Lin Long yang ada di dalam. Tuan Lin Li, mentor Wang Han berharap dapat mengundang Anda ke rumah Teh Tingjiang di Pulau Tingjiang untuk mengobrol. Oh, mentor Wang Han belum pergi. Lin Long sedikit terkejut. Sepertinya karena beberapa masalah pribadi. Kata pihak lain. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Lin Long mengangguk, lalu berdiri dan berjalan keluar. Bagaimanapun, pihak lain adalah master Rune dengan status tertentu di Pulau Yangning, jadi meskipun Lin Long tidak menganggap serius pihak lain, dia tidak ingin sepenuhnya menyinggung pihak lain dan menciptakan musuh baru untuk dirinya dan Ye Tianyun. Adapun apakah pihak lain merencanakan sesuatu yang tidak baik, Lin Long tidak pernah memikirkannya. Bagaimanapun, tempat ini ditutupi oleh formasi Rune Pulau Yangning, dan dengan kekuatannya, dia tidak takut pada siapapun. Kedai Teh Tingjiang terletak cukup jauh dari ruang ujian. Dalam perjalanan, mereka harus melewati dua hutan kecil. Setelah melewati hutan kecil kedua, pemuda yang sudah gemetar gugup itu langsung kabur. Lin Long telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan pihak lain, tetapi dia tidak berencana untuk membuatnya tetap tinggal, karena karakter utama ada tepat di sebelahnya. Begitu pemuda itu melarikan diri, terdengar suara, wash, dan seorang pria jangkung berbaju hitam dengan masker wajah segera berdiri di depannya. Kamu adalah Lin Li, pihak lain berkata dengan suara yang sangat dingin. Ya, kata Lin Long. Baiklah, aku bisa memberitahumu sekarang, seseorang ingin aku mengambil nyawa anjingmu. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung mereka. Kata pihak lain. Oh, siapa itu? Lin Long berkata acuh-ta'acuh sambil tersenyum. Sekilas dia bisa tahu bahwa orang itu hanyalah seorang pejuang di alam raja bela diri, jadi dia tidak menganggap serius pihak lain. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu akan mati. Kata pihak lain. Dia tampak sangat profesional. Tidak ada salahnya memberitahunya. Pada saat itu, sebuah suara datang dari belakang pria berbaju hitam, dan kemudian sosok yang dikenalnya berdiri di depan Lin Long. Itu adalah Chen Jun Hao. Saudara Chen, ada urusan apa denganku di tengah malam ini? Lin Long berkata sambil tersenyum tipis. Faktanya, dengan kesadarannya yang kuat, dia sudah lama merasakan keberadaan pihak lain. Apa? Tentu saja saya harus memberi Anda pelajaran, dan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung perasaan saya, Chen Jun Hao. Kata Chen Jun Hao dingin. Seolah-olah dia sudah mengendalikan segalanya, dia berkata dengan bangga, Tentu saja, jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku bisa mengampuni nyawamu. Saudara Chen, kamu terlalu banyak berpikir. Lin Long menggelengkan kepalanya. Lin Li, apakah kamu tidak takut? Orang di depan Anda adalah ahli di alam Raja Beladiri. Dia bisa membunuh ratusan dari kalian. Chen Jun Hao mau tidak mau berkata ketika dia melihat Lin Long tidak terlihat takut sama sekali. Tampaknya karena catatan dantian, Chen Jun Hao mengira dia hanyalah seorang pejuang biasa. Setelah mengatakan itu, Chen Jun Hao tertawa tanpa sadar. Aku hampir lupa. Kamu seharusnya berpikir bahwa aku tidak berani melakukan apapun karena kita dekat dengan Pulau Yang Ning. Tapi kamu salah. Aku tidak hanya berani melakukan apapun, aku juga berani membunuhmu ribuan kali dan membuatmu menyesal telah menyinggung perasaanku. Dengan itu, dia langsung berkata kepada pria berbaju hitam, Lakukan. 634. Saat dia maju, dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke arah Lin Long. Ada nyala api kuning samar menyala di telapak tangannya. Jelas, dia menggunakan api spiritual dan ingin menekan Lin Long dengan satu telapak tangan. Jangan bunuh dia, aku masih ingin bermain-main dengannya nanti. Chen Jun Hao terkejut dan berkata dengan cepat. Ia bahkan ingin mempermainkan Lin Long seperti kucing yang mengejar tikus dan membuat Lin Long merasakan penyesalan yang tiada habisnya. Tentu saja, dia khawatir pria bertopeng hitam itu akan menghabisinya dengan satu telapak tangan. Betapa membosankannya hal itu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Pria itu terkekeh. Saat dia berbicara, dia sudah sampai di depan Lin Long. Telapak tangannya juga mengenai tubuh Lin Long. Karena catatan dan Tian, aura yang dipancarkan Lin Long sangat lemah. Jadi, dia sama sekali tidak menatap Lin Long. Melihat serangan telapak tangan yang datang, Lin Long tersenyum ringan, lalu melemparkan telapak tangannya untuk menghadapinya. Ah, masih biasa saja. Kamu tidak menatapku. Pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat betapa santainya Lin Long. Setelah berbicara, kekuatan di tangannya meningkat sedikit. Awalnya, dia hanya ingin menangkap Lin Long, tapi sekarang, dia memutuskan untuk melumpuhkan Lin Long dan melumpuhkan lengan dan kakinya. Dia akan membuat Lin Long menyesal meremehkan lawannya. Di tengah suara siulan udara yang terkoyak, kedua energi telapak tangan itu menyerang. Dengan suara peng yang teredam, seseorang terlempar. Senyuman di wajah Chen Jun Hao juga membeku saat itu juga karena orang yang terbang bukanlah Lin Long. Itu adalah pria berpakaian hitam. Bagaimana ini mungkin? Pria berpakaian hitam itu adalah seorang Marsial Lord. Bagaimana Lin Long bisa dengan mudah mengirimnya terbang hanya dengan satu serangan telapak tangan? Chen Jun Hao tercengang. Dia tidak mengerti bagaimana Lin Long, yang tampaknya tidak kuat, bisa begitu kuat. Mungkinkah kekuatannya sudah mencapai ranah Marsial Lord tahap akhir? Pikiran itu segera terlintas di benaknya setelah tersadar. Hanya dengan begitu Lin Long bisa mengirim lawannya terbang dengan satu serangan telapak tangan. Saat dia memikirkan hal itu, ekspresi Chen Jun Hao berubah drastis. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Kekuatannya jauh lebih lemah dari pria berpakaian hitam. Jika dia bisa mengirimnya terbang dengan satu serangan telapak tangan, menghadapinya semudah memotong sayuran. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak takut? Ia bahkan menyesal datang ke sini tanpa alasan. Dia seharusnya membiarkan orang-orang dari bayangan gelap mengurus semuanya sendiri. Pada saat itu, pria berpakaian hitam di dekatnya bergerak, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa berdiri. Setelah bergerak-gerak beberapa saat, tidak ada gerakan lagi. Jelas sekali bahwa dia telah dibunuh oleh lawannya dengan satu serangan telapak tangan. Melihat situasi ini, Chen Jun Hao semakin takut, dan langkah kakinya semakin cepat. Mem, kakak Chen, kita bahkan belum bertukar kata sedikitpun. Apakah kamu sudah berangkat? Lin Long berkata dengan dingin. Erem, kakak Lin, itu salah paham. Tadi itu semua hanya salah paham. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Kata Chen Jun Hao buru-buru. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Pada saat ini, Chen Jun Hao secara alami tidak berani mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya. Sayangnya tidak. Nada bicara Lin Long tiba-tiba berubah, lalu dia berkata dengan dingin, jika kamu memberitahuku tentang peserta lain selain kamu, mungkin aku akan mengampuni kamu. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti pria berpakaian hitam itu. Berdasarkan hubungan antara pria berpakaian hitam dan Chen Jun Hao, Lin Long menduga pria berpakaian hitam itu bukanlah bawahan Chen Jun Hao. Ini, kata Chen Jun Hao. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia sudah melarikan diri. Namun, bagaimana dia bisa lebih cepat dari Lin Long? Dia baru mengambil beberapa langkah ketika Lin Long sudah berada di depannya. Saat ini, bagaimana mungkin Chen Jun Hao tidak bisa mengatakan bahwa Lin Long jelas jauh lebih kuat darinya. Pada saat ini, dia menyesal harus berurusan dengan Lin Long yang jahat. Aku, aku akan bicara, dibawah ketakutan yang luar biasa, Chen Jun Hao berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Pria berpakaian hitam itu berasal dari organisasi bayangan gelap. Organisasi bayangan gelap, Lin Long mengerutkan kening. Sejujurnya, dia pada dasarnya tidak melakukan kontak dengan siapapun akhir-akhir ini, jadi bagaimana dia bisa mengetahui kekuatan apa yang ada di Pulau Yang Ning? Organisasi bayangan gelap adalah, suara Chen Jun Hao tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia melihat dengan ngeri ke suatu tempat tidak jauh di belakang Lin Long. Di sana berdiri seorang pria parubaya. Dia tanpa ekspresi, tetapi tubuhnya memancarkan aura tak kasat mata yang membuat Chen Jun Hao semakin merasa ketakutan. Hola, hola Master Long, kata Chen Jun Hao dengan suara bergetar. Lin Long tersenyum tipis saat mendengar suara Chen Jun Hao, lalu berbalik untuk melihat pria parubaya itu. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, Chen Jun Hao, kamu telah melanggar peraturan kami. Chen Jun Hao buru-buru berkata, hola Master Long, aku, kamu juga melihatnya, aku tidak punya pilihan. Namun, pada saat ini, ketakutan di hatinya tiba-tiba melemah, karena hola Master Long tidak lemah, dan pasti akan mampu mengalahkan Lin Long. Pada saat itu, bahkan jika dia ditangkap oleh hola Master Long dan dihukum berdasarkan aturan organisasi bayangan gelap, itu akan lebih baik daripada jatuh ke tangan Lin Long. Setidaknya dia bisa bertahan jika jatuh ke tangan hola Master Long, tapi jika dia jatuh ke tangan Lin Long, kemungkinan besar dia akan mati. Kami akan menyelesaikan masalah ini nanti. Setelah menatap tajam ke arah Chen Jun Hao dengan tajam, hola Master Long mengalihkan pandangannya kembali ke Lin Long. Hola Master Long berkata dengan dingin, nak, kamu benar-benar kejam. Kamu bahkan berani membunuh seseorang dari organisasi bayangan gelap kita. Lin Long tidak mau menjawabnya. Sebaliknya, dia tersenyum tipis, dan berkata, apakah anda ketua Allah organisasi bayangan gelap? Tapi aku sedikit penasaran, anda sudah lama berada di tempat kejadian, jadi mengapa anda tidak muncul sekarang? Hola Master Long tercengang saat mendengar ini, dan sedikit kecanggungan muncul di wajahnya. Memang benar, dia sudah lama berada di lokasi kejadian, dan menyaksikan anak buahnya dibunuh oleh pihak lain. Namun, karena dia merasa tidak nyaman untuk bergerak, dan pria berbaju hitam yang dipukuli hanyalah tokoh marginal dalam organisasi, dia tidak langsung berdiri. Hanya ketika Chen Jun Hao benar-benar ingin mengungkap organisasi bayangan gelap, dia berdiri tanpa daya. Selain rasa malu, ada lebih banyak keterkejutan di wajahnya. Ini karena pemuda di depannya tampak lebih kuat dari apa yang dia tunjukkan tadi. Jika tidak, bagaimana dia bisa dengan mudah menemukannya bersembunyi di kegelapan? Nah, kamu tidak peduli apa yang terjadi sekarang. Kamu hanya perlu tahu bahwa selama aku muncul, kamu setara dengan orang mati. Wajah Hallmaster Long tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak akan mengambil tindakan dengan mudah, karena begitu dia melakukannya, pihak lain pasti akan membayar harga kehilangan nyawanya. Saya kira runik aray kecil di sekitar sini yang menekan deteksi runik aray pulau yang Ning harusnya Anda atur, kan? Itu juga karena Anda berani menyerang orang lain di pulau ini, kata Lin Long lemah lagi. Apa? Mendengar ini, kepala balai long langsung tercengang. Seperti yang dikatakan Lin Long, dia memang telah menyiapkan runik aray kecil di sekitarnya. Hanya ada sedikit orang di organisasi bayangan gelap yang bisa membuat runik aray seperti itu. Karena itu, dia mempunyai status yang sangat tinggi dalam organisasi. Karena itu, dia biasanya tidak bergerak karena statusnya. Dia tidak menyangka pemuda di depannya benar-benar bisa melihat sekilas ada runik aray di sekitarnya. Kita harus tahu bahwa runik aray sangat tersembunyi sehingga bahkan Tuan Pulau Pan Ki memerlukan waktu beberapa saat untuk menemukannya ketika dia pertama kali melihatnya. Namun, Lin Long hanyalah seorang pemuda di depannya, dan dia sebenarnya lebih baik daripada Pan Ki dalam menemukan runik aray. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Adapun Chen Jun Hao, dia juga terkejut karena dia tidak melihat adanya runik aray sama sekali. Aku tidak menyangka kamu bisa melihat ini, tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, kamu pada dasarnya sudah mati. Setelah terkejut, wajah Hall Master Long menjadi dingin lagi. Dibandingkan sebelumnya, keinginannya untuk membunuh Lin Long bahkan lebih kuat. Ini karena seseorang dengan kekuatan seperti itu tidak bisa dibiarkan hidup. Membiarkannya hidup akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. 635 Kekuatan telapak tangan yang kuat menembus udara menuju Lin Long. Telapak tangan itu seperti gelombang yang begelombang, dan entah berapa kali lebih kuat dari telapak tangan orang berpakaian hitam. Melihat itu, Chen Jun Hao tidak bisa menahan kegembiraannya. Dari apa yang dilihatnya, Lin Long tidak akan mampu memblokir telapak tangan itu. Chief Long juga berpikiran seperti itu. Bagaimanapun, Lin Long masih muda. Bahkan jika dia memiliki kekuatan seorang Marsial Lord tahap akhir, wilayah kekuasaannya tidak stabil. Bagaimana dia bisa menghentikan Lin Long, yang telah berada di puncak ranah Marsial Lord selama bertahun-tahun dan bisa membuat terobosan ke ranah Marsial Overlord kapan saja. Sementara mereka berdua memikirkan hal ini, serangan telapak tangan kepala balai Long bertabrakan dengan serangan telapak tangan Lin Long. Asteris Bang! Terdengar suara keras, dan seorang pria mundur beberapa langkah. Yang membuat Chen Jun Hao tercengang adalah yang didorong mundur bukanlah Lin Long, melainkan Chief Long. Tentu saja, Chief Long juga terkejut. Lagi. Dengan teriakan yang meledak-ledak, Chief Long maju lagi. Kali ini, dia melemparkan dua telapak tangannya, dan kekuatannya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya, karena meremehkan Lin Long, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kali ini, dia yakin Lin Long tidak akan bisa memblokirnya. Kekuatan telapak tangan yang melonjak menyerang lagi. Apa yang membuat Chief Long sedikit gelisah adalah tidak ada ekspresi kekhawatiran di wajah Lin Long. Selanjutnya, dia masih dengan santai membalas serangan telapak tangan seperti sebelumnya. Mereka sama sekali tidak memandangnya, seorang Marsial Lord puncak, di mata mereka. Mungkinkah Lin Long memiliki kekuatan ranah Marsial Overlord tahap awal? Ketenangannya membuat Chief Long merasakan kepanikan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Bagaimanapun, ada jurang pemisah antara ranah Marsial Lord dan ranah Marsial Overlord, bahkan jika Lin Long adalah ranah Marsial Overlord tahap awal. Memang benar, situasi berikut ini seperti yang diharapkan Chief Long. Dia masih terdorong ke belakang dengan satu serangan telapak tangan. Berat, kamu memiliki kekuatan alam Marsial Overlord tahap awal di usia yang sangat muda. Ini benar-benar mengejutkan, Chief Long mau tidak mau berseru. Dia telah hidup begitu lama, namun dia hanya melihat dua orang yang memiliki kekuatan Marsial Overlord di usia yang begitu muda. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Apa, kekuatan alam Marsial Overlord tahap awal? Chen Jun Hao tidak bisa menahan tangisnya saat mendengar kata-kata itu. Dia awalnya mengira Lin Long paling memiliki kekuatan seorang Marsial Lord. Siapa yang mengira dia telah mencapai ranah Marsial Overlord tahap awal? Bahkan jika dia menjalani beberapa masa kehidupan lagi, dia tidak akan mampu mengejar ketinggalan. Berpikir bahwa Lin Long juga lebih kuat darinya dalam hal rune, dia merasa lebih pahit. Setelah terkejut, wajah Chief Long menjadi gelap, namun, jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan alam Marsial Overlord tahap awal? Kamu tetap saja, kamu bukan tandinganku. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Pada saat ini, api hitam tiba-tiba menyala di tangannya. Nyala api tampak sangat aneh, seolah-olah ada ular piton raksasa berenang di sekitar tangannya. Ini adalah api piton hitam. Chen Jun Hao tidak bisa menahan tangisnya saat melihat nyala api ini. Api piton hitam dikatakan sebagai salah satu dari 15 api spiritual teratas di Kepulauan Selatan. Selain itu, Black Piton Flame juga terkenal. Itu telah membunuh banyak ahli yang datang ke Pulau Yangning. Chen Jun Hao tidak menyangka api piton hitam itu milik Kepala Balai Long. Melihat betapa terkejutnya Chen Jun Hao, Kepala Balai Long mau tidak mau bertanya dengan sombong, Nak, apakah kamu takut? Setelah api piton hitam dilepaskan, kepercayaan diri Chief Long segera melonjak. Lagipula, dia telah menggunakan api spiritual ini untuk mengalahkan beberapa ahli rilem Marsial Overlord tahap awal. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mendengar tentang naga. Lagipula, dia telah mengalahkan beberapa Marsial Overlord tahap awal dengan itu. Sejujurnya, bahkan di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mendengar tentang Black Piton Flame. Tentu saja, kemungkinan besar dia pernah mendengarnya, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Beraninya kamu menertawakan naga, akan kutunjukkan betapa kuatnya dia. Kepala Long sangat marah. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia memandang rendah naga yang berada di peringkat 15 besar api spiritual naga-naga. Begitu dia selesai berbicara, kepala Balelong segera menyerang dengan telapak tangannya, dan gelombang energi telapak tangan sekali lagi menyerang Linlong. Yang berbeda adalah kali ini ada api hitam yang berkobar membakar kekuatan telapak tangan. Mereka seperti ular piton yang menutupi langit dan menyerang Linlong dari segala arah. Bagus, Chen Junhao tidak bisa menahan tepuk tangan. Namun, sorakannya segera berakhir tiba-tiba karena dia menyadari bahwa Linlong juga menggunakan sejenis api. Terlebih lagi, nyala api ini sangat, sangat istimewa, dan memiliki warna yang berwarna-warni. Api spiritual macam apa yang dimaksud dengan api spiritual aneh ini? Chen Junhao tertegun sejenak. Dia menyadari bahwa sekeras apapun dia menelusuri ingatannya, dia tidak dapat menemukan api spiritual apapun yang mirip dengan api spiritual di depannya. Adapun Chiflong, dia juga tercengang. Dia telah hidup hampir separuh hidupnya, tetapi dia belum pernah melihat api spiritual seperti itu sebelumnya. Mungkinkah ini kartu asnya? Memikirkan hal ini, Chiflong menjadi panik lagi. Bagaimanapun juga, api spiritual pihak lain tidak sesederhana kelihatannya. Itu juga memancarkan aura yang kuat dan tak terlukiskan. Namun, ketika dia melihat api spiritualnya sendiri, hatinya yang panik segera menjadi tenang. Bagaimanapun juga, ini adalah api spiritual yang bisa menduduki peringkat 15 besar dalam daftar api spiritual Pulau Selatan. Kamu bisa menjadi kuat, tapi aku punya api piton hitam. Saat dia berteriak di dalam hatinya, dia meningkatkan kecepatan kekuatan telapak tangannya. Namun, ketika dia bersentuhan dengan energi telapak tangan pihak lain, dia langsung pingsan. Itu karena dia menemukan bahwa ruang di depannya sepertinya telah terkoyak, dan dia tidak bisa melihat sekelilingnya sama sekali. Setelah mengutuk dalam hati, dia dikirim terbang oleh energi telapak tangan Linlong. Api penghancur ruang milik Linlong jauh lebih kuat daripada milik si Tu Feng. Pada saat itu, ketika dia menghadapi api spiritual si Tu Feng, dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun, apalagi kepala Balai Long. Bang! Cif Long langsung mematahkan pohon besar di belakangnya. Setelah jatuh ke tanah, dia langsung mengeluarkan seteguk darah. Sebenarnya, Linlong hanya ingin bermain-main dengan Cif Long. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia akan mampu membunuh Cif Long dengan satu serangan telapak tangan. Kamu, kamu memiliki api spiritual atribut spasial. Cif Long memandang Linlong dengan keheranan yang tak tertandingi. Ketika dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya tampaknya telah terkoyak, dia segera memahami bahwa Linlong menggunakan api spiritual atribut spasial. Itu bukan karena dia berpengetahuan luas, tapi karena dia pernah melihat Pan Ki menggunakan api spiritual atribut spasial sebelumnya. Itu benar, Linlong menganggupkan kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa mendapatkan api spiritual seperti itu? Mata Cif Long membelalak tak percaya. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Ini karena kebakaran spiritual atribut spasial sangat jarang terjadi. Bahkan penguasa Pulau Yangning, Pan Ki, telah menghabiskan lebih dari 20 tahun untuk mendapatkan api spiritual atribut spasial. Linlong, yang berada di depannya, memiliki api spiritual di usia yang begitu muda. Bagaimana mungkin dia tidak heran? Ap, apa, api spiritual atribut spasial? Chen Junhao juga sangat terkejut. Sebagai seorang pejuang, dia secara alami mengetahui kelangkaan dan kekuatan api spiritual atribut spasial. Tidak peduli apa, dia tidak menyangka Linlong memiliki api spiritual seperti itu. Di usia yang begitu muda, dia telah mencapai kekuatan martial overload tahap awal. Terlebih lagi, dia bahkan memiliki api spiritual. Apakah dia masih menyerang manusia? Karena kamu mempunyai kekuatan seperti itu, mengapa kamu menyembunyikannya? Jika dia menggunakannya lebih awal, saya tidak akan memprovokasi dia. Chen Junhao berteriak dalam hatinya dengan wajah muram. Saat dia dipenuhi dengan penyesalan, sesosok tubuh terbang mundur. Itu adalah Aula Master Long. Karena dia tidak bisa mengalahkan Linlong, haruskah dia tinggal di sana dan menunggu kematian? Dia hanya bisa berdoa agar kecepatan Linlong tidak begitu cepat sehingga dia tidak bisa menyusulnya sebelum dia melarikan diri dari runic magic array kecil. Lagi pula, runic magic array yang kecil tidak mencakup area yang luas. Begitu dia memasuki area yang dicakup oleh runic magic array di Pulau Yangning, Linlong tidak akan berani menyerangnya bahkan jika dia punya seratus nyali. Melihat Chief Long melarikan diri, Chen Junhao, yang bereaksi, juga berbalik dan berlari. 636. Saat Chief Long mengambil beberapa langkah, sepasang sayap muncul di tubuhnya, lalu dia naik ke udara begitu saja. Agaknya, untuk melarikan diri, Chief Long telah menggunakan transformasi aura mendalam ke bulu dalam jadwalnya yang sibuk. Linlong sudah memperkirakan situasi di mana mereka berdua akan melarikan diri pada saat yang bersamaan. Alasan mengapa dia membiarkan situasi seperti itu terjadi adalah wajar karena dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menahan mereka berdua. Namun, apa yang tidak dia duga sama sekali adalah bahwa setelah transformasi aura mendalam menjadi bulu, kecepatan Chief Long dua kali lebih kuat dari puncak normal Martial Lord. Chief Long sebenarnya punya metode untuk memperkuat transformasi aura mendalam menjadi bulu. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Di benua Mutian, ada beberapa metode untuk membuat aura mendalam seseorang meningkat secara eksplosif. Misalnya saja menggunakan teknik rahasia atau mengonsumsi pelet. Namun, Linlong belum pernah mendengar metode untuk memperkuat transformasi aura mendalam menjadi bulu. Alasannya adalah karena metode sirkulasi transformasi aura mendalam ke bulu sangatlah istimewa. Terutama di kehidupan sebelumnya, tidak ada orang yang bisa membuat pelet atau memikirkan teknik rahasia seperti itu. Tentu saja, hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa seorang jenius tertentu mampu membuat pelet semacam itu atau memikirkan teknik rahasia semacam itu. Namun, karena hal seperti itu sangat tersembunyi, bahkan Linlong, yang menjadi kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, belum pernah mendengarnya. Itu menarik. Melihat Chief Long yang berada di udara, sedikit senyuman tiba-tiba muncul di wajah Linlong. Dia selalu tidak mampu meningkatkan kecepatan terbangnya. Mungkin saat ini, dia bisa mendapatkan metode dari Chief Long. Menyesuaikan ekspresinya, Linlong segera menggunakan transformasi aura mendalam ke bulu untuk mengejarnya. Setelah mengaktifkan sayap di punggungnya, Chief Long, yang berada di udara, menghela nafas lega. Sejujurnya, lawannya tampak misterius dan tak terduga. Bahkan jika dia mengaktifkan sayapnya terlebih dahulu, dia tidak berani menjamin bahwa dia bisa lolos tanpa cedera. Jadi, untuk berjaga-jaga, dia menggunakan kartu truf yang dia gunakan untuk melarikan diri. Dia tidak pernah mengungkapkan kartu truf ini kepada orang lain, bahkan ketika dia menghadapi Panki. Dia tahu bahwa jika dia memberikan hal seperti itu kepada Panki, Panki pasti akan menempatkannya pada posisi penting. Namun, Chief Long tetap memilih untuk tetap tinggal agar dia bisa menyelamatkan nyawanya di saat genting. Memang benar, dia menggunakannya pada saat yang genting. Sambil menghela nafas lega, Chief Long juga terbang keluar dari susunan rahasia kecil dengan kecepatan penuh. Meski kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, dia tidak berani gegabuh. Lagi pula, jika dia ceroboh, dia akan mendapat masalah besar jika pihak lain berhasil menyusulnya. Pada saat itu, satu kesalahan saja akan menimbulkan penyesalan abadi. Kekhawatiran Hall Chief Long segera menjadi kenyataan. Dia baru terbang sebentar ketika dia mendengar suara sesuatu merobek udara di belakangnya. Ketika dia berbalik, ekspresinya langsung berubah karena Lin Long sudah menutup jarak di antara mereka. Dari kelihatannya, itu akan mampu menghalangi jalannya hanya dalam beberapa tarikan nafas. Bagaimana Lin Li melakukannya? Ketua Long tertegun sejenak. Menjadi dua kali lebih cepat bukanlah konsep biasa. Dengan kecepatannya saat ini, bahkan seorang ahli di tahap menengah dari realm martial overload akan kesulitan untuk mengejarnya dalam waktu singkat. Mungkinkah Lin Li telah mencapai tahap akhir dari realm martial overload? Pikiran seperti itu segera terlintas di benak Chief Long. Jika bukan karena itu, mustahil pihak lain bisa mengejarnya. Hall Chief Long, yang sangat khawatir, bergegas maju dengan sekuat tenaga. Bagaimana mungkin Lin Long membiarkannya melarikan diri? Energinya yang dalam melonjak dan sosoknya bersinar. Dia langsung muncul di depan Hall Chief Long. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika kecepatan Chief Long meningkat pesat, dia masih bisa memblokirnya dengan mudah. Ini bukan karena kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari realm martial overload, tetapi karena kekuatannya tidak sebanding dengan prajurit dari alam yang sama. Setelah memblokir di depan Chief Long, Lin Long menyerang dengan telapak tangan lainnya, memaksa Chief Long turun dari udara. Kecepatan Chief Long saat ini berada di luar kendalinya. Jika dia bersikeras bertarung dengan Lin Long di udara, hanya akan ada satu hasil, dan itu adalah mati tanpa mengetahui caranya. Oleh karena itu, Chief Long tidak punya pilihan selain turun dari udara. Namun, bagaimana dia bisa lepas dari genggaman Lin Long? Begitu Chief Long mendarat, Lin Long sudah mengejarnya seperti belatung yang menempel di tulang. Kemudian, dia memukul Chief Long hingga dia terduduk di tanah. Aku tersesat, Chief Long berkata dengan ekspresi jelek sambil menatap Lin Long, yang masih berjalan santai di depannya. Saat itulah dia menyadari betapa kecilnya kekuatannya dibandingkan dengan Lin Fan. Lucunya dia ingin menangkap Lin Fan hidup-hidup. Apakah kamu ahli dalam tahap akhir dari realm martial overload? Chief Long mau tidak mau bertanya. Iya, Lin Long mengangguk. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Astaga, kamu benar-benar ahli dalam tahap akhir dari realm martial overload. Chief Long segera berseru. Dua jenius luar biasa yang pernah dia lihat sebelumnya pada usia Lin Fan paling banyak berada di tahap awal alam martial overload. Mereka jauh lebih lemah dari Lin Long. Terlihat bahwa pemuda di depannya ini pastilah seorang jenius di antara para jenius. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Chief Long mau tidak mau bertanya lagi. Bahkan jika dia adalah seorang jenius di antara para jenius, akan sangat sulit untuk mencapai level seperti itu. Pada saat ini, dia bahkan telah melupakan hubungan permusuhan mereka dan hanya ingin tahu bagaimana Lin Fan melakukannya. Tentu saja aku tidak bisa memberitahumu hal itu. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Baiklah, kepala-kepala Long terkulai. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Metode apa yang kamu gunakan untuk meningkatkan kecepatan terbangmu? Lin Long lalu bertanya. Aku tidak bisa memberitahumu hal itu. Chief Long segera menggelengkan kepalanya. Lelucon yang luar biasa. Aku bahkan tidak bisa memberitahu Pan Ki. Bagaimana aku bisa memberitahunya? Itu bukan terserah kamu. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia tidak membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Chief Long. Sebaliknya, dia segera memberikan beberapa batasan padanya. Chief Long masih bisa menahannya pada awalnya. Namun, lama-kelamaan, dia langsung pingsan. Setelah itu, dia mengeluarkan kristal abu-abu seukuran kuku dari tubuhnya dengan tangan gemetar. Ini, Lin Long merasa bingung saat dia mengambil kristal itu. Sejujurnya, dia belum pernah melihat kristal seperti itu sebelumnya. Terlepas dari warna abu-abu kristal, ada beberapa tanda yang sangat aneh di atasnya. Itu bahkan rune yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Saya memperoleh ini dari peninggalan kuno. Ada juga potongan bambu yang tidak lengkap di sebelahnya. Kata-kata di atasnya sangat kuno. Saya tidak dapat memahaminya pada saat itu, tetapi saya tidak menyerah. Sebaliknya, saya menemukan banyak barang kuno penulis untuk menganalisisnya. Para penulis kuno ini memutar otak dan pada akhirnya, mereka hanya dapat menguraikan dua kata. Satu adalah, menyerah, dan yang lainnya adalah, terbang. Saat itu, saya berpikir ini adalah sesuatu yang bisa membantu dalam penerbangan, jadi saya mencoba mengambilnya. Setelah mencobanya, saya langsung gembira karena kecepatan terbang saya sebenarnya meningkat lebih dari dua kali lipat. Ini adalah sesuatu yang benar-benar dapat menyelamatkan hidupku di saat kritis, jadi aku segera menyimpannya dan tidak pernah menunjukkannya kepada orang lain. Kata kepala Long. Oh, tunjukkan padaku potongan bambu itu, Lin Long segera berkata. Setelah itu, Chief Long mengeluarkan potongan bambu yang tidak lengkap dari tubuhnya. Ketika pandangannya beralih ke potongan bambu, bahkan seseorang yang setenang Lin Long pun mau tidak mau melebarkan matanya. 637. Ini adalah bahasa suku Yao Ribuan tahun yang lalu. Setelah beberapa pandangan, Lin Long yakin akan hal ini. Apa? Kepala balai Long mau tidak mau melebarkan matanya ketika dia melihat Lin Long benar-benar bisa mengenali bahasa ini. Kita harus tahu bahwa untuk mengidentifikasi kata-kata ini, dia telah mencari hampir semua penulis kuno di Pegunungan Selatan. Dia bahkan telah membuka tutup peti mati seseorang, tetapi begitu banyak penulis kuno yang hanya dapat mengenali dua kata. Namun pemuda di depannya tidak hanya mengenali kata-kata tersebut, tetapi juga dapat mengetahui dari suku mana kata-kata tersebut berasal. Dia tidak hanya kuat, tetapi dia juga sangat berpengetahuan. Apakah pemuda ini masih manusia? Wajah Holchieff Long tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Lin Long telah mengunjungi reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan sebelumnya, bersentuhan dengan berbagai jenis kata kuno, dan bertemu banyak penulis kuno, jadi tidak mengherankan jika dia mengetahui kata-kata seperti itu. Ini sebenarnya adalah kristal es yang terkondensasi dari cairan diok elang salju biru kuno yang berharga dan energi spiritual langit dan bumi. Lin Long berkata tidak percaya setelah melihatnya beberapa saat. Meski potongan bambu ini belum lengkap, namun isinya sangat lengkap, sehingga Lin Long bisa langsung mengetahui apa yang tertulis di dalamnya. Mendapatkan kristal es seperti itu sungguh mengejutkan Lin Long. Lagipula, elang salju biru ini telah menghilang entah sudah berapa tahun. Elang salju biru adalah burung purba yang berharga dan merupakan totem suku Yao yang kuat dari ribuan tahun yang lalu. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan binatang suci kuno seperti Phoenix 9 Surga, ia memiliki kemampuannya sendiri. Kristal es di tangan Lin Long terkondensasi dari cairan dioknya sendiri dan energi spiritual langit dan bumi. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan sekaligus, tapi butuh waktu lama. Misalnya, yang kecil di tangan Lin Long membutuhkan elang salju biru setidaknya beberapa dekade untuk mengembun. Kristal es ini sangat bermanfaat bagi pejuang manusia. Mengkonsumsinya dapat meningkatkan sedikit suan ki seseorang. Tentu saja, seseorang harus mengetahui cara menyerapnya. Kalau tidak, akan sia-sia jika seseorang seperti Hole Chief Long yang hanya tahu bahwa menyerapnya dapat meningkatkan kecepatan larinya. Selain itu, karena atribut es dari kristal es, ia memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi prajurit bela diri yang memiliki atribut es api spiritual. Hal ini dapat memungkinkan prajurit bela diri tersebut untuk mengontrol atribut es api spiritual dengan lebih mudah, dan pada saat yang sama, meningkatkan energi dari atribut es api spiritual. Terakhir, kristal es ini juga dapat digunakan pada jenis keterampilan bela diri terbang. Saat itu, kemampuan terbang suku Yao di benua langit caotik tidak ada bandingannya dengan kekuatan lain. Mereka mengandalkan keterampilan bela diri terbang yang dimiliki suku mereka. Keterampilan bela diri terbang mereka bergantung pada kristal es ini, karena tanpa kristal es ini, betapapun berbakatnya mereka, mereka tidak akan dapat mengembangkan keterampilan bela diri terbang ini. Jika dia bisa mendapatkan teknik bela diri ini, ditambah dengan kristal es ini, tidak akan sulit untuk mencapai tujuannya untuk meningkatkan kecepatan terbangnya. Pikiran seperti itu terlintas di benak Linlong. Keterampilan terbang bela diri bukanlah barang biasa. Sangat jarang. Ambil contoh Linlong. Meskipun dia telah menjadi kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah melihat bayangan keterampilan bela diri terbang. Dia segera melihat ke arah Ciflong dan bertanya, selain dua benda ini, apalagi yang kamu peroleh di reruntuhan. Hal Ciflong menggelengkan kepalanya, itu saja. Linlong mau tidak mau merasa sedikit kecewa saat mendengar ini, dan dia langsung bertanya, reruntuhan macam apa sebenarnya itu? Di mana letaknya? Lokasinya tidak dirahasiakan, dan sudah banyak orang yang pernah ke sana. Saya terlalu beruntung saat itu, jadi saya mendapatkan barang-barang ini, kata Ciflong dengan jujur. Ini bukan reruntuhan rahasia, kekecewaan di wajah Linlong semakin dalam. Ini karena tempat seperti ini biasanya telah dijarah. Bahkan jika keterampilan bela diri terbang suku Yao ada di sana, itu sudah lama hilang. Meski begitu, Linlong tetap meminta kepala Long untuk memberitahunya detail lokasinya. Lagi pula, meski peluangnya tidak tinggi, dia masih punya peluang untuk pergi ke sana. Lagi pula, reruntuhan yang bukan rahasia bukan berarti tidak ada harapan. Saat itu, dia menemukan teknik wayang di tempat seperti itu. Ada satu hal lagi. Saat itu, ada orang lain di reruntuhan bersamaku. Dia sepertinya telah memperoleh sebuah buku kuno, dan kata-kata di dalamnya sepertinya sangat aneh. Pada saat itu, kepala Balai Long, yang sepertinya memikirkan sesuatu, berbicara lagi. Oh, mata Linlong langsung berbinar, siapa orang itu? Saya hanya merasa aksennya seharusnya berasal dari pegunungan selatan di wilayah tengah, dan perkataan serta tindakannya sangat mulia. Dia seharusnya yang mudatuan dari keluarga besar atau semacamnya, kata Ciflong sambil tersenyum pahit. Oh, Linlong mengangguk, lalu bertanya lagi, kapan ini terjadi? Tiga tahun lalu, kata Ciflong. Mendengar kata-kata Ciflong, pikiran Linlong tidak lagi mendesak. Namun, dia secara alami masih harus mencarinya. Dia tidak mau ketinggalan keterampilan bela diri terbang suku Yao dan Crystal S. Blue Snow Eagle. Setelah meninggalkan susunan rahasia berskala kecil ini, dia akan meminta Ciflong untuk menggambar orang itu, dan kemudian membiarkan orang-orang dari Akademi Sky Evolution mencarinya. Jika ada informasi, dia akan pergi dan memverifikasinya setelah meninggalkan Pulau Yangning. Adapun reruntuhannya, dia juga akan menyelidikinya secara pribadi ketika waktunya tiba. Baiklah, tinggalkan tempat ini bersamaku, kata Linlong. Mendengar kata-kata Linlong, hati Ciflong yang awalnya cemas segera menjadi rileks. Dia awalnya takut pihak lain akan langsung membunuhnya. Alasan Linlong menyimpannya secara alami karena dia masih berguna. Saudara, saudara Lin, Chen Junhao kemungkinan besar telah melarikan diri. Jika dia memberi tahu panki tentangmu, itu akan merepotkan. Lagi pula, kamu adalah ahli martial overload, bukan hanya rune master kelas 3, kata Ciflong. Dengan cemas. Ciflong mengerti bahwa akan sulit untuk melarikan diri dari pihak lain, jadi dia tentu saja harus mengatakan sesuatu yang sesuai dengan niat pihak lain. Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara langkah kaki di depannya. Segera setelah itu, Ciflong melihat seorang pria kekar tanpa ekspresi setinggi 7 kaki muncul di depannya. Melihat orang ini, ekspresi Ciflong segera berubah. Ini karena pihak lain jelas memiliki kekuatan martial overload. Orang ini sedang menggendong seseorang di bahunya. Siapa lagi selain Chen Jun Hao? Orang ini langsung melemparkan Chen Jun Hao ke tanah, lalu berdiri di samping Linlong dengan tangan di belakang punggung. Dari kelihatannya, dia jelas merupakan bawahan Linlong. Pemuda ini tidak hanya memiliki kekuatan sebesar itu di usia yang begitu muda, tetapi dia juga memiliki bawahan yang sangat kuat. Mungkinkah dia adalah tuan muda dari salah satu keluarga terkuat? Hati Ciflong dipenuhi dengan keterkejutan. Orang ini secara alami adalah boneka yang dibuat Linlong sebelumnya. Baru saja, ketika Ciflong berlari sekuat tenaga, dia melepaskan boneka ini untuk mengejar Chen Jun Hao. Mengingat kekuatan boneka itu, menangkap Chen Jun Hao hanyalah hal yang mudah, jadi Linlong tidak khawatir akan terjadi kecelakaan. Chen Jun Hao yang semula tidak sadarkan diri, langsung terbangun saat terjatuh ke tanah. Melihat orang aneh yang menangkapnya berdiri di samping Linlong, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi? 638 Oh, apa alasanmu membuatku mengampuni nyawamu? Linlong bertanya dengan penuh minat sambil melihat ke pihak lain. Aku, aku bisa melakukan apa saja untukmu. Aku bisa meminta pamanku Chen Yu untuk tunduk padamu dan bekerja untukmu. Chen Jun Hao berkata dengan cemas. Apakah menurutmu kemampuanmu berguna bagiku? Apakah menurut Anda paman Anda Chen Yu lebih berguna daripada Ciflong? Kata Linlong sambil tersenyum. Ini, dahi Chen Jun Hao basah oleh keringat dingin. Dia tentu saja menyesal harus berurusan dengan Linlong. Kalau tidak, dia akan baik-baik saja. Tapi bagaimana bisa ada obat penyesalan di dunia ini? Bagaimanapun, Saudara Lin. Tidak, Tuan, saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Agar Linlong bisa menyelamatkan nyawanya, Chen Jun Hao bahkan memanggil Linlong, Tuan. Tidak dibutuhkan. Linlong menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada Ciflong, bunuh dia. Ciflong tidak berani menolak, dan hanya bisa melangkah maju. Melihat Linlong benar-benar tidak ingin melepaskannya, Chen Jun Hao buru-buru berkata, Kamu tidak bisa membunuhku. Aku dari keluarga Chen di kota Herui wilayah selatan. Kakaku sekarang adalah kepala keluarga Chen. Keluarga Chen dari kota Herui di wilayah selatan. Setelah mendengar ini, Ciflong menghentikan langkahnya. Pengaruh keluarga Chen tidaklah kecil, dan bahkan sebagai ketua olah organisasi bayangan gelap, dia sedikit takut pada mereka. Saat pemikiran ini melintas di benaknya, dia segera menoleh ke Linlong, dan berkata, Saudara Lin, keluarga Chen adalah kekuatan besar di kota Herui wilayah selatan. Jika Anda membunuh orang ini, akan ada masalah. Jika aku ingin kamu membunuhnya, maka bunuhlah dia. Mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Wajah Linlong menjadi gelap. Dia bahkan berani menimbulkan masalah bagi kekuatan terkuat di seluruh wilayah selatan, Pulau Yangning. Kenapa dia takut pada keluarga rahasia kecil? Ciflong tidak berani berbicara, dan segera mengangkat telapak tangannya. Melihat telapak tangan kepala Long hendak dibanting, Chen Junhao buru-buru berteriak, Linli, kamu berani membunuhku. Jika kamu membunuhku, keluarga Chenku akan mencabik-cabikmu bahkan jika kita harus melakukan perjalanan sampai ke ujung bumi. Bising. Saat Linlong berbicara, sudut mulut kepala Long bergerak-gerak saat dia menamparkan, membunuh Chen Junhao. Suara Chen Junhao juga tiba-tiba berhenti. Namun, saat hendak membunuh Chen Junhao, sebuah rune tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Chen Junhao. Ini merepotkan. Melihat jimat ini, kepala balai Long terkejut. Menurutnya, dia akan diburu oleh keluarga Chen di masa depan karena dia tidak punya cara untuk menghentikan rune dengan tanda pelacak agar tidak melarikan diri. Namun, pada saat inilah kekuatan tak terlihat tiba-tiba mengikat rune yang hendak melarikan diri. Segera setelah itu, sosok Linlong melompat ke depan dan langsung tiba di samping rune yang sedang berjuang. Melihat rune, Linlong mengungkapkan senyuman tipis. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengucapkan istilah rune yang aneh. Saat dia melantunkan istilah rahasia, rune yang berjuang perlahan-lahan menyerah, dan pada akhirnya, mereka bahkan berubah menjadi ketiadaan. Di masa lalu, Linlong tidak bisa melakukan apapun pada rune tingkat rendah dengan tanda pelacakan. Namun, dengan kekuatannya saat ini, sangatlah mudah baginya untuk melenyapkan rune seperti itu. Tentu saja, dia tidak takut pada klan Chen, dia hanya tidak ingin memperumit masalah di saat kritis ini. Ini terlalu menakjubkan. Melihat pemandangan ini, kepala balai long tercengang. Ini karena bahkan Pan Ki, yang paling kuat di bidang rune di seluruh pulau Yangning, tidak dapat mengendalikan dan melenyapkan rune tersebut dengan mudah. Dia telah melihat Pan Ki menangani rune seperti itu sebelumnya, tetapi Pan Ki harus mengandalkan alat rahasia yang kuat untuk menangani rune seperti itu. Bagaimana pemuda di depannya bisa menghilangkan rune seperti itu hanya dengan lambayan tangannya. Pemuda ini mungkin lebih kuat dari Pan Ki di bidang rune. Pada saat ini, pemikiran seperti itu muncul di benak Ciflong. Saat Ciflong memikirkan hal ini, Lin Long perlahan berjalan ke sisi Ciflong dan memberikan batasan lain pada tubuh Ciflong. Ciflong tidak berani melawan dan hanya bisa membiarkan Lin Fan membatasi dirinya tanpa daya. Setelah itu, Lin Long juga langsung bertanya kepada Ciflong tentang beberapa hal di pulau Yangning, terutama tentang runik arai. Bagaimanapun, Ciflong adalah kepala olah organisasi bayangan gelap dan telah melakukan kontak dengan Pan Ki. Oleh karena itu, Lin Long dengan cepat mempelajari beberapa informasi berguna darinya. Sayangnya, meskipun Ciflong tahu tentang susunan rahasia yang begitu kecil, dia hanya tahu sedikit tentang susunan rahasia itu. Setelah menanyakan kepada Ciflong semua yang dia ketahui, Lin Long membiarkannya pergi dan kembali ke organisasi bayangan gelap. Lin Long awalnya ingin membawa Ciflong ke kakek Ye Tianyun di pulau Pingsing. Kemudian, kata-kata Chen Junhao membuatnya berubah pikiran dan membiarkan Ciflong terus tinggal di organisasi bayangan gelap. Dengan cara ini, Ciflong dapat mengatasi masalah ini dan menghindari peringatan musuh. Apalagi dia punya mata-mata yang sebenarnya bukan mata-mata. Meskipun mata-mata ini tidak mendekati Pan Ki, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi penting. Karena itulah Lin Long berubah pikiran. Pembatasan terakhir yang dia berikan pada Ciflong adalah mencegahnya mengkhianatinya. Sejujurnya, bahkan Tuan Pulau Pan Ki Anda tidak dapat melanggar batasan saya ini, jadi jangan main-main dengan saya, jika tidak, Anda akan berakhir seperti Chen Junhao. Lin Long berkata kepada Ciflong sebelum dia pergi. Hal ini menyebabkan hal Ciflong segera berkeringat dingin. Sejujurnya, Kepala Balai Long masih ragu apakah dia harus memberitahu Pan Ki tentang masalah ini setelah kembali ke organisasi bayangan gelap dan membiarkan Pan Ki menghilangkan batasan pada tubuhnya. Kata-kata Lin Long segera membuatnya menghilangkan pemikiran ini. Dia tersiksa oleh pembatasan aneh Lin Long tadi, dia tidak ingin mengalaminya lagi. Malam, wilayah selatan kota Herui, keluarga Chen. Di sebuah kamar mewah, seorang pemuda tiba-tiba terbangun, lalu ia langsung duduk. Suamiku, kenapa kamu, wanita di samping itu terbangun oleh gerakan pemuda itu dan mau tidak mau bertanya kepada pemuda itu. Namun pertanyaannya terhenti tiba-tiba, karena dia mendapati wajah suaminya muram. Pemuda itu tidak menjawab, namun tiba-tiba berdiri, mengenakan pakaiannya, dan segera bergegas keluar pintu. Arahannya secara mengesankan adalah lobi keluarga Chen. Itu adalah tempat penting bagi keluarga Chen. Bahkan di tengah malam, ada banyak seniman bela diri kuat dari keluarga Chen yang menjaganya. Siapa ini? Para seniman bela diri melihat seseorang bergegas mendekat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak serempak. Itu adalah Patriark. Salam, Patriark. Namun, setelah melihat wajah pemuda itu, mereka semua menyambutnya dengan hormat. Pemuda ini adalah Patriark keluarga Chen, saudara laki-laki Chen Junhao, Chen Junyu. Chen Junyu mengabaikan mereka dan langsung bergegas ke lobi. Apa yang terjadi dengan Patriark? Kenapa dia tiba-tiba datang ke sini di tengah malam? Dan mengapa wajahnya terlihat jelek sekali? Para penjaga ini sangat terkejut, dan banyak pertanyaan muncul di hati mereka. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani bertanya sepatah katapun. Setelah memasuki lobi, wajah jelek Chen Junyu langsung dipenuhi kesedihan dan kemarahan, karena di antara sekian banyak lilin di depannya, lilin yang mewakili nasib saudaranya Chen Junhao sudah padam. Siapa? Siapa yang melakukannya? Tidak peduli siapa kamu, bahkan jika aku harus pergi ke ujung bumi, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam saudaraku. 639 Di sebuah kamar di Pulau Tingjiang, Chen Yu sama cemasnya seperti kucing di atap seng yang panas. Sudah hampir 24 jam, dan Chen Junhao belum kembali. Jelas ada sesuatu yang salah. Menurut karakter Chen Junhao, dia pasti akan kembali untuk melaporkan kabar baik segera setelah dia berhasil membunuh Linli. Tapi sekarang, hampir 24 jam telah berlalu, dan Chen Junhao tidak terlihat. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Chen Yu punya firasat buruk tentang hal itu. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa itu tidak mungkin. Lagi pula, dengan kekuatan organisasi bayangan gelap, akan sangat mudah bagi mereka untuk membunuh orang luar yang biasa-biasa saja. Jika Junhao tidak kembali dalam 4 hingga 6 jam lagi, saya pribadi akan pergi ke organisasi bayangan gelap untuk bertanya. Chen Yu berpikir dalam hati. Dia menetapkan waktu untuk dirinya sendiri. Saat ini, langkah kaki terdengar dari luar pintu, diikuti dengan ketukan di pintu. Chen Yu buru-buru membuka pintu, hanya untuk melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri di luar dengan wajah tanpa ekspresi. Apakah kamu dari organisasi bayangan gelap? Chen Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Meski tidak ada logo organisasi bayangan gelap di tubuhnya, Chen Yu masih bisa merasakan ciri-ciri organisasi bayangan gelap darinya. Pihak lain tidak menjawab, dan hanya berkata, saya di sini untuk memberi tahu Anda bahwa pembunuhan itu gagal. Apa? Chen Yu berseru kaget. Meskipun dia sudah menebaknya sejak lama, dia masih sangat terkejut ketika mendengar bahwa itu benar. Bagaimanapun, organisasi bayangan gelap bukanlah kekuatan biasa, dan dia mendengar bahwa mereka memiliki hubungan dengan pemilik Pulau Panki. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut bahwa kekuatan seperti itu bahkan tidak dapat membunuh orang luar biasa. Pihak lain mengabaikan keterkejutan Chen Yu dan tetap diam. Chen Yu buru-buru bertanya, Di mana keponakanku, Chen Jun Hao. Apa Chen Jun Hao? Kami hanya bertanggung jawab atas pembunuhan itu, bukan keselamatan siapapun, kata pihak lain dengan dingin. Dia jelas-jelas pergi bersamamu, bagaimana mungkin kamu tidak bertanggung jawab. Chen Yu sedikit marah. Aku lupa memberitahumu bahwa orang yang kami pimpin atas pembunuhan itu sudah mati. Jika ada orang yang bersamamu, maka maafkan aku, kami tidak tahu, dan kami tidak perlu tahu. Suara pihak lain masih dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Chen Yu sangat marah. Saat ini, pria berbaju hitam tersenyum aneh. Aku di sini untuk memberitahumu sesuatu. Apa itu? Hati Chen Yu menegang saat melihat senyuman aneh di wajah pihak lain. Saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda harus membayar harga atas informasi yang salah. Pihak lain berkata dengan dingin. Apa maksudmu? Chen Yu mengerutkan kening. Pihak lain tidak selemah yang kamu katakan. Dia adalah seniman bela diri yang kuat. Karena informasimu yang salah, kami kehilangan seorang martial lord, kata pihak lain. Apa, kekuatan mereka bahkan lebih kuat dari martial lord, kata Chen Yu tidak percaya. Itu benar, pria berjubah hitam itu mengangguk. Itu tidak mungkin. Chen Yu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia tidak percaya kata-kata seperti itu. Menurutnya, Lin Long masih sangat muda. Bagaimana dia bisa begitu kuat dalam rune dan seni bela diri? Tidak masalah apakah kamu percaya padaku atau tidak, selama kamu membayar harga untuk kesalahan seperti itu. Pria berpakaian hitam itu kembali tersenyum misterius. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bilang kamu berani main-main di Pulau Tingjiang, yang ditutupi oleh runik arrai Pulau Yang Ning. Chen Yu, yang merasa ada yang tidak beres, memandangnya dengan waspada, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Pada saat itulah sesosok tubuh tiba-tiba bergerak di belakangnya. Kemudian, aliran pedangki tiba-tiba melintas, menembus dadanya dalam sekejap. Kemudian, seseorang yang dikenalnya berjalan di depannya. Itu adalah ketua panjang organisasi bayangan gelap. Chief Long, kamu, Chen Yu, yang sedang menghembuskan nafas terakhirnya, memandang Chief Long dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Chief Long akan menyerangnya. Kenapa, 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 dia bergumam dengan sisa tenaganya. Dia tidak percaya bahwa Chief Long menyerangnya karena dia memberikan informasi yang salah. Chief Long, ini, pria berpakaian hitam itu berhenti bersikap sombong terhadap Chen Yu, dan berkata kepada Chief Long dengan hormat. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Chief Long melambaikan tangannya dan berkata, kamu bisa kembali dulu. Saya akan menangani ini. Iya, pria berpakaian hitam itu menjawab dan pergi. Pada saat itu, Chief Long tersenyum dan berbisik ke telinga Chen Yu, karena kamu menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kamu lakukan. Seseorang, aku tidak boleh, menyinggung perasaan. Chen Yu bingung. Beraninya kamu menyinggung Tuan Lin. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah ahli dalam tahap lanjutan dari Rilem Martial Overlord. Kepala Long berkata dengan dingin. Apa, seorang ahli dalam tahap lanjutan dari Rilem Martial Overlord? Seorang ahli muda di tahap lanjutan dari Rilem Martial Overlord? Chen Yu berteriak tidak percaya di dalam hatinya. Dia tentu saja menyesalinya. Jika dia dan Chen Jun hal tidak menyinggung perasaannya, mereka tidak akan mendapat masalah sekarang. Namun, tidak ada gunanya menyesali hal itu sekarang. Dia sudah membayar harga yang tidak bisa diubah. Saat dia masih sok, lehernya miring dan akhirnya meninggal. Setelah itu, Chief Long langsung memenggal kepala Chen Yu dan membawanya ke Lin Long. Tentu saja, bukan ini yang diminta Lin Long untuk dilakukannya. Itu adalah pilihannya sendiri karena dia tahu itu adalah cara terbaik untuk menyerah kepada Lin Long. Segera, dia membawa pesan itu ke Lin Long. Sangat bagus. Lin Long memuji Chief Long sambil melihat ke arah Chief Long yang memegang kepala Chen Yu di tangannya. Sejujurnya, dia sudah melupakan Chen Yu. Dia tidak menyangka Chief Long akan mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah secepat itu. Lin Long tidak takut pada Chen Yu, tetapi dia khawatir Chen Yu akan menusuknya dari belakang pada saat kritis. Sekarang masalah ini telah diselesaikan oleh Hol Chief Long, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuan Lin, jangan khawatir. Meskipun orang ini adalah Master Rune dari Pulau Yang Ning, dia tidak memiliki kekuatan apapun. Tidak akan berdampak apapun untuk mengakhirinya seperti ini, dan saya juga dapat menggunakan kekuatan saya di organisasi bayangan gelap untuk meminimalkan dampak dari masalah ini. Takut Lin Long akan khawatir, Chief Long menambahkan. Itu bagus. Lin Long mengangguk. Dia merasa cukup lega, tampaknya akan menyelamatkannya dari banyak masalah jika menundukkan Chief Long. Pada hari kedua setelah Chief Long pergi, Lin Long menerima kabar bahwa dia diizinkan memasuki Pulau Yang Ning. Dia segera membawa Ye Tianyun ke Pulau Yang Ning. Pulau Yang Ning sangat besar, dan wilayah intinya adalah Istana Yang Ning di Pulau Yang Ning. Istana Yang Ning ini dibangun di atas gunung dan terdapat banyak bangunan di atasnya. Istana Yang Ning ini secara alami merupakan area inti dari seluruh formasi Rune di Pulau Yang Ning. Yang membuat Lin Long cemberut adalah dia dan Ye Tianyun tidak diizinkan memasuki Istana Yang Ning. Sebaliknya, mereka diatur untuk tinggal di kota tidak jauh dari Istana Yang Ning. Selain dijaga ketat, Istana Yang Ning ini juga dilindungi oleh formasi Rune. Belum lagi orang biasa, bahkan dia pun tidak bisa memasukinya. Tanpa memasuki Istana Yang Ning, tidak ada cara untuk menyelamatkan si Tu Feng. Oleh karena itu, jika dia ingin menyelamatkan si Tu Feng, dia harus mencari cara lain. 640 Alasan mengapa Lin Long tidak bisa dengan mudah memasuki Istana Yang Ning secara alami karena kemampuan Rune Grand Array untuk membedakan darah dan Qi. Kalau tidak, dengan kekuatannya, tidak peduli seberapa ketat penjaganya, bagaimana mereka bisa menghentikannya. Meskipun ia menabrak tembok seperti itu lagi, Lin Long segera menerima kabar baik, yaitu Rune Pen telah mengingat 80 persen ingatan pemilik aslinya. Setelah menerima kenangan tersebut, Lin Long tiba-tiba mengerti bahwa pemilik asli Rune Pen ini pernah menjadi tokoh penting di Pulau Yang Ning. Meskipun dia bukan mantan penguasa pulau, dia tidak lebih buruk dari penguasa pulau, jadi dia mengetahui keseluruhan Rune Grand Array secara detail. Melalui apa yang dia ketahui, ditambah dengan pengetahuannya sendiri tentang Rune, Lin Long segera mengetahui cara memasuki Rune Grand Array dengan aman. Cara ini adalah dengan mengintegrasikan darah dan Qi miliknya ke dalam seluruh Rune Grand Array, agar dia tidak ditolak saat memasuki Rune Grand Array ini. Untuk mencapai hal tersebut, ia perlu mengonsumsi sejenis pil obat. Dengan kemampuan Lin Long, secara alami mudah untuk memurnikan pil obat semacam itu. Satu-satunya masalah adalah dia perlu menggunakan sejenis ramuan obat dari alam rahasia dalam formasi Rune. Ramuan ini disebut rumput lemon frost ungu. Meski ramuan ini langka, namun dengan kekuatan Lin Long, tidak sulit mendapatkannya dari tempat lain. Kesulitannya adalah karena rumput lemon embun beku ungu tidak tumbuh di Pulau Yang Ning, meskipun digunakan untuk memurnikan pil obat, rumput tersebut tidak akan memiliki efek mengintegrasikan darah dan ki miliknya ke dalam Rune Grand Array. Dengan kata lain, hanya dengan menggunakan rumput lemon embun beku ungu yang tumbuh di alam rahasia ini dia dapat sepenuhnya mengintegrasikan darah dan ki-nya ke dalam Rune Grand Array. Karena dunia rahasia ini berada di Istana Yang Ning, tentu saja mustahil bagi Lin Long untuk memasukinya. Namun, bukan tidak mungkin, karena setelah 10 hari, Pulau Yang Ning akan membiarkan murid baru tahun ini memasuki dunia rahasia ini untuk berlatih. Pada saat itu, Lin Long dapat membiarkan Ye Tianyun mencoba melihat apakah dia dapat membawa rumput lemon beku ungu keluar dari dunia rahasia. Setelah mengambil keputusan, Lin Long mengajari Ye Tianyun dengan lebih serius. Lagi pula, apakah dia bisa menyelamatkan si Tu Feng atau tidak, banyak hubungannya dengan Ye Tianyun. Tiga hari kemudian, pada pagi hari keempat, tiba-tiba ada tamu tak diundang di luar kediaman mereka. Ketika pihak lain mengetuk pintu, Lin Long membuka pintu dan melihat beberapa orang berdiri di luar pintu, dipimpin oleh seorang pria muda dengan ekspresi bangga di wajahnya. Pemuda ini mengenakan pakaian punggawa. Agar seorang punggawa bisa begitu bangga, jelas identitas master di belakangnya tidaklah kecil. Apa yang kamu inginkan? Lin Long memandang ke pihak lain dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah kamu Lin Long? Pihak lain berkata dengan dingin. Ya, Lin Long mengangguk. Sejujurnya, jika bukan karena dia harus menyelamatkan si Tu Feng dan menunggu dengan sabar di Pulau Yang Ning, dengan sikap orang di depannya, dia pasti sudah mati. Apakah kamu memiliki murid bernama Li Yunhai? Tria itu bertanya lagi. Ya, Lin Long mengangguk lagi. Baiklah, biarkan muridmu keluar dan ikuti kami, kata pihak lain dengan lugas. Siapa kalian? Lin Long mengerutkan kening. Kami adalah bawahan Tuan Muda Kedua. Kami di sini untuk membawa Li Yunhai bersama kami, untuk menjadi murid Tuan Muda Kedua dan menjadi muridnya. Pada titik ini, pihak lain jelas mulai tidak sabar. Baiklah, suruh Li Yunhai keluar dan mengikuti kita. Pada saat ini, Lin Long akhirnya mengerti bahwa pihak lain hanya memaksanya untuk membeli dan menjual. Jika Ye Tianyun tidak penting baginya, dia mungkin tidak peduli, tetapi Ye Tianyun adalah bagian terpenting dalam menyelamatkan si Tufeng, bagaimana dia bisa memberikan Ye Tianyun kepada orang lain. Maaf, muridku tidak kemana-mana. Wajah Lin Long merosot. Mendengar perkataan Lin Long, pemuda itu sedikit menundukkan kepalanya. Dia menatap Lin Long dan berkata, Yo, kamu bahkan tidak mau menatap Tuan Kedua. Kamu mau mati. Pada titik ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, melihat bahwa Anda adalah orang luar. Anda mungkin tidak tahu siapa Tuan Muda Kedua di keluarga saya. Kalau begitu, izinkan saya memperkenalkan dia kepada Anda. Tuan Muda Kedua di keluarga saya master adalah Tuan Muda Kedua Island Master Pan, Pan Yinghao. Di akhir kata-katanya, wajahnya penuh kebanggaan. Meskipun dia hanya seorang punggawa, gurunya adalah Tuan Kedua Tuan Pulau Pan, bagaimana mungkin dia tidak bangga? Maaf, meskipun Pan Ki datang sendiri, saya tidak akan membiarkan murid saya pergi dari sini. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Apa, mendengar hal itu, pemuda itu terkejut dan berteriak. Katakan itu lagi. Jika pihak lain tidak mengetahui identitas Tuan Kedua sebelumnya, masuk akal jika dia menolak secara langsung, tetapi sekarang dia mengetahui identitas Tuan Kedua, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bagaimanapun, Tuan Kedua sangat dihargai oleh Pan Ki karena bakatnya yang luar biasa, dan di masa depan, dia akan menggantikan Pan Ki sebagai Tuan Pulau berikutnya di Pulau Yang Ning. Bagaimana mungkin pemuda di depannya berani menolak orang seperti itu yang bisa mengubah awan dan hujan di Pulau Yang Ning, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Menurutnya, kelakuan Lin Long tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Maksudku, kamu boleh pergi sekarang. Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Apa, kamu ingin aku pergi? Pemuda itu berkata dengan tidak percaya. Meskipun dia lemah, dia adalah bawahan favorit Pan Ying Hao, jadi bahkan runemaster kelas 5 atau 6 itu harus menganggup dan membungkuk padanya ketika mereka melihatnya. Siapa sangka dia akan dihina oleh seorang pemuda dengan kekuatan rata-rata? Sebelum datang, dia sudah menyelidiki informasi Lin Long dan berpikir bahwa kekuatan Lin Long biasa saja. Bagaimana dia bisa menganggap serius Lin Long? Kamu mendekati kematian. Kemudian, pemuda itu meraum dan melayangkan pukulan ke arah Lin Long. Pukulannya dikelilingi oleh Ki yang kuat, dan jelas dia ingin menghancurkan Lin Long dengan satu pukulan. Namun, dia salah. Setelah ledakan keras, yang dihempaskan bukanlah pihak lain, melainkan dirinya sendiri. Dia tidak dikirim terbang begitu saja dengan kekuatan pantulan. Sebaliknya, lengan kanannya langsung patah oleh kekuatan pantulan yang kuat. Ah! Di saat yang sama, teriakannya bergema di ruang sekitarnya. Ini! Melihat pemandangan ini, beberapa orang yang datang bersamanya tercengang. Tidak hanya mereka, orang-orang yang melihat pemandangan ini juga langsung tercengang. Mereka memandang Lin Long dengan kaget, tidak dapat membayangkan bagaimana dia bisa begitu berani hingga melukai bawahan Tuan Kedua Pan Ying Hao. Ini jelas menjadikan Pan Ying Hao sebagai musuh. Pemuda ini telah menyinggung orang seperti itu begitu dia tiba di Pulau Yang Ning. Apakah dia tidak ingin tinggal di Pulau Yang Ning lagi? Untuk sesaat, pemikiran seperti itu terlintas di benak orang-orang ini. Pergi, pukul dia. Pemuda yang berjuang untuk bangun menunjuk ke arah Lin Long dan meraum marah pada beberapa orang yang datang bersamanya. Kekuatannya biasa saja, jadi wajar jika dia kalah dari pihak lain. Orang-orang ini jauh lebih kuat darinya, dan dia yakin mereka pasti mampu menghajar pemuda di depannya. Saudara Singbang, ini tidak akan berhasil. Beberapa orang langsung tersenyum pahit. Meskipun mereka yakin akan mudah bagi mereka untuk menghadapi Lin Long, mereka tidak berani melakukannya. Ini karena susunan rahasia ada di mana-mana. Jika mereka berinisiatif memukuli seseorang, kemungkinan besar mereka akan diusir dari Pulau Yang Ning. Bagaimana mereka berani bertindak sembarangan? Mereka tidak memiliki status Saudara Singbang, jadi jika sesuatu terjadi, Pan Yinghao tidak akan berusaha keras untuk melindungi mereka. Bahkan Putra Pan Ki harus dihukum jika dia berinisiatif memukuli seseorang tanpa alasan yang cukup. Ini adalah hukum besi di Pulau Yang Ning, dan dapat dikatakan bahwa hukum besi ini dipuji oleh semua orang di pulau itu. Pemuda bernama Saudara Singbang juga menyadari hal ini pada saat ini. Dia segera menahan rasa sakitnya dan berkata dengan dingin, Nak, tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menderita. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia pergi bersama beberapa orang dengan sikap agresif. Anak muda, cepat tinggalkan tempat ini. Orang itu adalah Antek Pan Yinghao. Dia terluka parah kali ini, dan Pan Yinghao pasti tidak akan melepaskanmu. Meskipun dia tidak bisa menghadapimu secara langsung, dengan status dan kekuatan Pan Yinghao, masih sangat mudah baginya untuk menghadapimu. Meskipun saya tidak tahu apa yang dimiliki Pan Yinghao, saya tahu bahwa beberapa hari setelah seseorang membalasnya di depan umum, seseorang segera menemukan mayatnya di laut. Sepanjang seluruh proses, susunan rahasia di pulau itu diam. Dan tidak ada reaksi sama sekali. Sepertinya kamu adalah master rahasia yang datang ke pulau untuk berkembang. Karena status dan kekuatan Pan Yinghao, semua master rahasia di pulau itu menghormatinya. Begitu dia menyebarkan berita bahwa dia ingin berurusan denganmu, kamu menang tidak bisa bergerak satu inci pun di pulau itu. Iya, pernah ada orang seperti itu, dan pada akhirnya, bahkan muridnya sendiri tidak dapat berpartisipasi dalam penilaian di pulau Yang Ning. Menjadi satu peringkat lebih tinggi sudah cukup untuk menekan orang sampai mati. Terlebih lagi, dia adalah putra panki, dan statusnya jauh lebih tinggi darimu. Setelah beberapa orang pergi, beberapa orang yang baik hati di sekitar segera maju untuk membujuk Lin Long. Lin Long dengan santai mengucapkan beberapa patah kata, dan orang-orang ini melihat bahwa Lin Long tidak mendengarkan sama sekali, jadi mereka hanya bisa pergi tanpa daya. Tidak membiarkan Ye Tianyun pergi sudah menyinggung perasaan Pan Yinghao. Dalam hal ini, Lin Long tentu saja tidak keberatan membuat pelanggarannya lebih menyeluruh. Tuan, apakah ini baik-baik saja? Setelah orang-orang ini pergi, Ye Tianyun di samping juga khawatir. Terima kasih telah menonton!